Intro Cerahnya hari ini Di saat kita bersatu Bahagia kan kita lalui Setiring langkah-langkah retak waktu Cerahnya hari ini Di saat engkau hadir Menangkah langkah hidup Tanpa ada Segaris peraku Dan diri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bersyukur Terima kasih 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 Dan meneguhkan perkawinan putra-putri Anda Dengan ini saya atas nama gereja menerima permohonan Bapak Ibu Semoga Allah memberi rahmat dan berkat Agar kita dapat menghadap kepadanya dengan hati yang mantap Marilah kita bersama-sama mengantar kedua calon mempelai Masuk memuji dan memuliakan kebesaran kasihnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan! Tuhan! Tuhan kasih telah menonton! Tuhan kasih telah menonton! Terima 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 kasih telah menonton! semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup demikianlah nanti nama makhluk itu manusia itu memberi nama kepada segala ternak kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu lalu berkatalah manusia itu inilah dia tulang dari tulangku dan dari daging dan daging dari dagingku ia akan dinamai dari perempuan sebab ia diambil dari laki-laki sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging demikianlah sabda Tuhan Tuhan Allah Tuhan Allah dengan sekenap hati dan jiwamu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri kasihilah sesamamu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri tidak memegahkan diri kasih itu sabar kasih itu sabar kasih itu murah hati kasih tidak cemburu tidak memegahkan diri kasih 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 Tuhan Allah dengan sekenap hati dan jiwamu kasihilah sesamamu kasih sesamamu dirimu sendiri kasih kasih itu sopan kasih itu lemah lembuk kasih tidak pembara tak mencari untung diri ini kasih Tuhan Allah dengan sekenap hati dan jiwamu kasih sesamamu seperti dirimu sendiri dan selamat menikmati lalu Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Setiap orang yang mengasihi orang lain Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Inilah Injil Yesus Kristus. Sekali peristiwa, Yesus berkata, Pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bopi Anin yang berbahagia, para suster, romo, bapak ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi semua. Semua sehat ya. Tadi malam bisa tidur nyenyak? Saya juga bertanya kepada Bopi dan Anin, bisa tidur nyenyak? Senane. Mungkin sulit tidur ya, karena hari ini hari istimewa bagi mereka. Baik, nanti setelah Ekaristi di bagian penutup, Nin beserta keluarga, kedua saksi dan romo, akan berdoa di depan patung keluarga kudus, di depan gua Natal. Kebetulan ini masih dalam masa Natal, sehingga hadir keluarga kudus. Dan secara khusus, mereka nanti berdoa, mohon agar keluarga kudus sungguh betul-betul menjadi inspirasi, menjadi pendoa, menjadi teladan bagi keluarga baru ini. Mengenai tidur nyenyak, saya kira pribadi yang sungguh tidurnya nyenyak, itu salah satunya Bapak Yusuf. Mengapa Bapak Yusuf? Kalau kita membaca kitab suci, Bapak Yusuf itu bermimpi berapa kali? Mimpinya berkali-kali. Dan lewat mimpi itu, Bapak Yusuf sungguh mengalami sapaan Allah, mengalami petunjuk dari Allah, dan Bapak Yusuf sebagai pribadi yang taat setia melaksanakan kehendak Allah yang ia temukan di dalam mimpi, di dalam tidur nyenyaknya. Pada pagi hari ini, dalam pembacaan pertama, kita juga mendengar bagaimana manusia pertama, Adam, itu dikisahkan tidur nyenyak, tidur nyenyak. Adam dibuatnya tidur nyenyak oleh Tuhan, dan daripadanya diambil tulang rusuk. Ini kisah yang kita dengar tadi dalam bacaan pertama. Sebelumnya dikatakan bahwa manusia itu tidak baik hidup sendiri. maka Tuhan mengusahakan agar manusia ini mengalami kebahagiaan. Maka langkah yang pertama, ketika Tuhan memikirkan bahwa tidak baik manusia hidup sendiri. Maka Tuhan menciptakan binatang-binatang makhluk hidup yang lain. tetapi setelah Adam mencoba mengenali makhluk-makhluk itu, tidak ditemukan penolong yang sepadan. Maka Tuhan pun berpikir lagi apa yang akan dilakukan untuk kebahagiaan manusia pertama ini. Maka Tuhan akhirnya membuat Adam tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Pada waktu itu diambillah tulang rusuk daripada. Dijadikan akhirnya diciptakan wanita, perempuan, dan inilah makhluk yang sepadan. Dan akhirnya mereka menjadi suami istri. Tadi akhirnya mereka bersatu menjadi suami istri yang berbahagia. Inilah kisah penciptaan bagaimana Tuhan Yesus mengatakan sejak awal dunia diciptakan mereka itu adalah satu pria wanita suami istri. dan yang menarik bahwa mengapa kisah penciptaan perempuan itu ketika Adam sedang tidur, sedang tidur nyenyak. Artinya apa? Artinya bahwa manusia pertama itu tetap melihat perempuan sebagai yang misteri. Sebagai yang tidak tahu persis bagaimana proses penciptaannya. Sebagai yang selalu memunculkan banyak pertanyaan, memunculkan banyak kekaguman dalam diri wanita. Dan kiranya juga sebaliknya, tentu saja perempuan ini tidak tahu kisah penciptaan manusia pertama. Keduanya sungguh dipanggil untuk saling mengenak, untuk saling mengasihi. Tapi mereka satu dengan yang lain tetap misteri. Dalam arti bagaimana dulu kisah penciptaannya tidak tahu. Adam tertidur ketika si wanita diciptakan. Dan ini juga mengajak kita semua untuk melihat bahwa pasangan kita masing-masing, pasangan Bapak Ibu, ini merupakan yang luar biasa, pribadi yang berharga di mata. Tetapi juga tetap menunjukkan kemisteriannya. ada hal-hal yang kadang tidak kita kenal. Selalu ada hal-hal yang mengejutkan. Selalu ada hal-hal yang luar biasa yang kita temukan dalam diri pasangan. Sebagai istimewa, sebagai yang harus dikenal, harus menerus dicoba-coba untuk dipahami. maka sungguh dibutuhkan dan hati satu dengan yang lain. Proses mengenal pribadi satu dan yang lainnya ini butuh penyertaan Tuhan. Tanpa rahmat, tanpa berkat Tuhan, Bapak Ibu tidak mudah untuk mengenali pasangan masing-masing. dan tentu juga patut diingat bahwa pasangan Bapak Ibu itu merupakan pribadi-pribadi yang tentu tidak sempurna, tentu ada kekurangan, tentu ada kelemahan, walaupun juga ada begitu kelebihan hal yang positif. mungkin karena tidak dibuka sehingga kadang mati-mati ya. Ada suatu hal yang misteri dalam diri pasangan kita masing-masing. Ada hal yang terus-menerus harus kita gali, kita kenali, lebih dalam dan makin dalam. Dan tidak hanya pribadi pasangan yang ada kelemahan bahwa mereka pun juga berasal dari keluarga yang juga memiliki kelemahan, memiliki ketidaksempurnaan. Maka salah satu hal yang menjadi penekanan bahwa pasangan satu dengan yang lain itu hendaklah ada keterbukaan hati untuk untuk mengampuni untuk memaafkan kalau ada kekeliruan, kalau ada kesalahan. Bahwa di dunia ini tidak ada keluarga yang sempurna. Betul. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi ada keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat itu seperti apa? Keluarga yang betul-betul mencoba selalu terbuka hati untuk mengemaafkan mengampuni kalau pasangannya bersalah. Ini adalah keluarga yang sehat. Keluarga yang betul-betul ya memang tidak sempurna tetapi dikatakan sehat. Ini yang mengatakan adalah Paus Franciscus. Tidak ada keluarga yang sempurna tetapi ada keluarga yang sehat. Inilah yang harus kita kejar bersama. Keluarga kita masing-masing juga dipanggil untuk menjadi keluarga yang sehat. Di mana ada semangat belas kasih, ada semangat pengampunan, saling memaafkan dengan segala kerendahan hati. Dan pada pagi hari ini kita bersama-sama mohon berkat Tuhan agar Bobi dan Anin betul-betul dianukurai semangat untuk saling mengasihi, untuk mengedepankan saling mengampuni satu dengan yang lain kalau ada kelemahan atau kalau ada kesalahan. Kalau demikian halnya, maka betul-betul keluarga itu dibimbing, disertai, dan juga senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan akan menyatukan Bobby dan Anin sebagai pasangan suami istri, maka Tuhan sendirilah yang tentu akan memelihara, akan merawat, akan mendampingi keluarga ini sehingga keluarga ini tetap bahagia. Seperti halnya manusia pertama sungguh memperoleh kebahagiaannya setelah menemukan pasangan yang sepadan sebagai penolong. Maka pada pagi hari ini pun kita bersyukur bahwa mereka berdua telah menemukan pasangan hidup yang sungguh menjadi pendamping, penolong satu dengan yang lain, dan hidup berbahagia. Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah keluarga Kudus, Nasaret, Yesus, Maria, dan Yusuf. Saudara Mikael, Bobi, Kristian, dan Saudari Veronica, Kania, Anindita, yang berbahagia. Kalian datang ke sini bermaksud saling menerimakan sakramen dan perkawinan dihadapan Allah, Imam, para saksi, keluarga, dan seluruh umat yang hadir di sini. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka saya persilahkan kalian berdua untuk menyatakan keinginan keinginan kalian bersama-sama. Terima kasih. Romo yang kami hormati, kami berdua berdekat untuk menyatukan hidup kami dengan saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara gereja katolik. calon mempelai berdua yang berbahagia setelah diadakan penyelidikan seperlunya saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Saudara-saudari sekalian sebelum perkawinan ini diresmikan perkenankanlah saya menanyakan keikhlasan kedua calon mempelai ini dihadapan anda sekalian. Saudara Mikael Bobby Christian apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Saudari Veronica Kania Anindita, apakah saudari meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan ini. Saya persilahkan calon mempelai berdiri saling berhadapan dan berjabatangan, kemudian bergantian mengucapkan janji perkawinan. Para hadirin, saya persilahkan berdiri untuk ikut serta, menyaksikan, dan memberikan dukungan atas janji setia kedua calon mempelai. Di hadapan para imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Mikael Bobi Christian, memilih Veronica Kania Anindita sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu di waktu untung, dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. di hadapan kepada imam, kepada saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini. Saya dan Veronica Kania Anindita mengabdikan diri, memilih bahwa menjadi suatu saya. Saya berjanji untuk setia matikan diri kepadamu, dalam umum, dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi menciptai dan mengatakan sepanjang hidup saya. Atas nama gereja alam, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini. Saya menegaskan bahwa perkawinan yang dilahir resmikan ini adalah perkawinan katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diserahkan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan Syukur kepada Allah. Saya silakan bergantung. kita mohon berkat untuk cincin yang akan mereka kenakan. Ya Allah, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hambamu ini. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang tidak berkesudahan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara Mikael, Bobi Kristian, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Veronika Kania Anindita, kenakanlah cincin ini sebagai tanda cinta kasihku kepadamu dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Veronika Kania Anindita, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Mikael, Bobi, Kristian, kenakanlah cincin ini sebagai lambang cintaku kepadamu dalam nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Amin. Saudara Mikael, Bobi, Kristian, dan Saudari Veronika, Kania, Anindita, sekarang saya persilahkan kalian berdua memohon restu kedua orangtuamu demi perjalanan hidup yang sudah kalian awali ini. Saya persilahkan sungkam kepada orangtua. Pada hadirin, saya persilahkan tutup. terima kasih. Pada hadirin, terima kasih. terima kasih. Pada hadirin, terima kasih. 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 Kita mohon berkat untuk kitab suci, salib, dan rosario. Ya Tuhan, berkatilah kitab suci, salib, dan rosario ini agar menjadi tanda kehadiranmu serta Bunda Maria di tengah keluarga ini dan memberikan dorongan untuk saling berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Amin. Baik dalam suka maupun duka, bergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan dari yang terkasih, Marilah kita kenangkan anugerah istimewa dan cinta dari Allah yang menjadikan cinta dari kedua mempelai ini indah dan suci. Marilah kita mengarahkan segala kepentingan mereka kepada Allah dengan memanjatkan doa-doa permohonan kita. Semoga kedua mempelai tetap hidup dalam cinta kasih sejati, yakni cinta kasih yang datang lalu tumbuh dalam nama Tuhan. Menjauhi kejahatan, melakukan kebaikan, tetap setia dan saling menghargai satu sama lain. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Semoga Tuhan memberkati kedua mempelai layaknya memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Semoga kedua mempelai sebagai orang Kristiani mampu mewartakan kasih Injil lewat kehidupan berkeluarga mereka. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Semoga mereka bersuka cita dengan orang yang bersuka cita menangis dengan orang yang menangis dan seia sekata dalam hidup bersama. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir disini diperbaharui oleh roh kudus Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Ya Tuhan utuslah roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini agar mereka menjadi sehati dan sejiwa Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka karena engkau lah yang telah memberkati mereka Jangan biarkan mereka terpisah karena engkau lah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati 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 Nyatalah kesediaan untuk saling menerima dan mendukung yang ditopang oleh tanggapan-Mu atas panggilan Allah. Seluruh perjuangan hidup-Mu diwarnai oleh iman, ketulusan, dan kerendahan hati. Ikut membantu menangkap kehendak Allah yang terwujud dalam tanggung jawab dan cintamu kepada Yesus. Dalam hidup tersembunyi di Nasaret, Bapak dan Bunda bekerja keras membanting tulang dan hidup bersama. Asullah kami untuk menyambut kehadiran Yesus di antara kami. Menciptakan keheningan di tengah kesibukan, berani menyimpan sabdanya di dalam hati sebagai pegangan hidup persaudaraan sehari-hari. Mau bekerja sama, saling membantu dan meneguhkan, dan bukan menambah penderitaan. Tuhan Yesus, semoga berkat kedudukan-Mu sebagai titik temu dalam keluarga kami. Kami bersedia meluangkan waktu untuk saling bertemu, menjalin relasi manusiawi yang matang, sehingga rumah kami dapat terasa aman tentram dan penuh kasih sayang. Ajarilah kami untuk mengambil sikap yang tepat antara tugas dan kepentingan pribadi maupun keluarga. Keluarga, keluarga kudus Nasaret, kami percaya bahwa dengan menimba semangat hidup-Mu, semakin terpancarlah dari hidup kami, kesaksian dan pewartaan mengenai kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekalang dan selama lamanya. Amin. Dalam nama Bapak dan... Terima kasih ku ucapkan padamu Atas dia yang kau berikan padaku Sekian lamanya ku berdoa menunggu Menanti, nanti, nanti janji-Mu Tuhan Terima kasih ku ucapkan padamu Atas dia yang kau berikan padaku Sekian lamanya ku berdoa menunggu Menanti, nanti, nanti janji-Mu Tuhan Tulang rusuk yang aku nantikan Tulang rusuk yang aku nantikan Kini ku dapat menyampingiku Tulang rusuk yang aku nantikan Ini ku berdoa menunggu Ini ku berdoa menunggu Saatku melayani Tuhan selama lamanya Terima kasih ku berdoa menunggu Terima kasih ku berdoa menunggu Terima kasih ku berdoa menunggu Terima kasih ku ucapkan padamu Terima kasih ku berdoa menunggu Terima kasih ku berdoa menunggu Kisah musuh yang aku nantikan Kini kuguh jadi penolongmu Kita berdua menjadi satu Dalam kasihnya menjadi satu Kita berdua menjadi satu Melayangi Tuhan selama-lamanya Kita berdua menjadi satu Dalam kasihnya menjadi satu Kita berdua menjadi satu Melayangi Tuhan selama-lamanya Terima kasih ku ucapkan padamu Atas dia yang kau berikan padaku Sekian lamanya ku berdoa Menunggu menanti Nanti janji Nanti janji-Mu Tuhan Terima kasih ku berdoa Tuhan selama-lamanya Tulang rusuk yang aku nantikan Kini ku dapat menyampingiku Tulang rusuk yang aku nantikan Kini ku berdoa Kini ku berdoa menjadi penolongmu Kita berdoa menjadi satu Kita berdoa menjadi satu Dalam kasihnya menjadi satu Kita berdoa menjadi satu Kita berdoa menjadi satu Kita berdoa menjadi satu Terima kasih ku ucapkan padamu Atas dia yang kau berdoa menjadi satu Atas dia yang kau berikan padaku Sekian lamanya ku berdoa Sekian lamanya ku berdoa Sekian lamanya ku berdoa Menunggu menanti Menanti Nanti janji-Mu Tuhan Tulang rusuk yang aku nantikan Kini ku dapat mendampingiku Tulang rusuk yang aku nantikan Tulang rusuk yang aku nantikan Kini ku berdoa menjadi penolongmu Kita berdoa menjadi satu Dalam kasihnya menjadi satu Kita berdoa menjadi satu Melayani Tuhan selama-lamanya Kita berdoa menjadi satu Menjadi satu Menjadi satu Dalam kasihnya menjadi satu Menjadi satu Kita berdoa menjadi satu Menjadi satu Melayani Tuhan selama-lamanya Menjadi satu 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 Tuhan selama-li Menjadi satu